Hai kan harus tipis ya ini bisa sampai berapa hari Pak Wah ini sebulu berbulan-bulan kalau tergantung cara itunya packingnya ya ya gimana didinginkan dulu jangan panas-panas kalau panas panas ma cepat basi ya begitu dibungkus plastik kayak gitu Hai kata-kata dikasih bahan pengawet atau apa enggak tuh tepik digoreng dibungkus plastik sahabat Iya kasih bumbu dapur digoreng tepung ini udah enggak pakai apa-apa tapi yang penting nih tingkat kematangannya udah pasti ya ya Hai teknik penggorengannya yang harus bisa kira-kira ini sampai matang berapa menit Pak paling perempat jam iya tapi kan enggak dimatengin Mas disimpen dulu nih untuk ini ban bumbunya supaya meresap simpen dulu nanti habis adonan habis baru dimetangin dua kali kalau sekali mah jelek di saudara dulu belajar iya kalau teknik menggoreng sebulan juga bisa kayak gini belajar kayak gini mah gampang yang susah itu cara meracik bumbunya cara meracik bahan bakunya tempenya kalau menggoreng ini mau cepat bisa sebulan ngajarin saya bisa-bisa orang bisa kalau menggorengnya doang goreng gini doang gampang tapi jadi rasikanya tuh yang susah Pak ya ini berarti ini tempe kayak gini nih rasanya ada gimana Pak yang paling berpengaruh Pak ini ini mah kalau bahan bakunya jelek susah bahas gini oh bahan baku itu dari tempenya sendiri nih dari ini tepung nih dari tepungnya dari bahan baku itu tepung terigu sama aci tepioka namanya ini isinya tepung terigu sama aci itu terus? udah udah punya rahasia ya ya bang ini perharinya bisa habis berapa tempen ya Pak? per kilo 25 kilo ini sehari sehari pernah ini Pak? pernah paling rame tuh bisa temen sampai berapa tempen? satu gintal habis halau rame satu gintal berarti berapa kilo Pak? satu gintal mas 100 kilo 100 kilo? iya disini juga kalau rame gak kewalahan Mas? kewalahan ya? iya kewalahan saya kalau udah rame itu kalau rame liburan liburan ini yang kedua ini gelombang kedua ini tadi gelombang pertama pagi-pagi ini lebih lebih berapa lama Pak? sampai bisa digumpusin habis nanti digoreng lagi yang kedua digoreng kedua baru di packing berarti ini masih digoreng lagi nih Pak? iya oh gitu mau digoreng lagi nanti oh ini masih digoreng lagi kira ini udah di ati belum masih selesai mateng selesai mateng ini ya? iya gagal udah sering oh sering? di tempe ini juga? iya tempat maksudnya dulu cepat tutup gitu Pak usahanya iya bangkrut dulu cuman dua kali iya cari-cari dulu tempat nyempulin dulu modal nyari modal lagi? iya lah iya lah jadi intinya itu pekerja bukan tujuan apa ya? iya kerja nyari buat modal ya? betul udah punya uang baru buka lagi gak takut pak? pas tu mulai lagi gak takut gagal lagi gitu Pak? ya insyaallah enggak lah gak ya? diniatin ya Pak? gagal itu kunci keberhasilan yang tertunda oh gitu iya lah gagal itu bukan berarti segala-galanya pengalaman dari semua resep saya cari saya bikin bikin tambahin ini itu akhirnya ya inovasi-inovasi itulah jadi bukannya kita patah semangat terus asa tapi kita harus semakin kreatif ya Pak ya? iya bagaimana caranya bisa sukses gitu Pak? oh iya iya boteng tempe itu gimana supaya enak gimana bumbunya saya bikin ini resep ini itu gagal dibagiin ini tetangga ini bukan resep dulu lagi Pak? udah dimodin-modin Pak? iya dulu mah apa gak kepake dibagiin iya ini ketetangga ke belakang dibagi semua dibagi kalau yang gagal saya bagiin oh gitu tapi percobaan dulu ya Pak ya? iya percobaan itu berapa kali gagal Pak? ini? iya oh sering nyoba bikin segini dulu enak enggak oh enggak yaudah bagiin itu yang menilai sendiri apa tetangga Pak? saya sendiri langsung saya cobain terus dibagiin gimana rasanya ya biasa-biasa udah jangan ke orang lain dulu cicip sama saya udah gak enak udah saya tahu saya bikin sendiri cikan saya sendiri yang penting Pak kita bagaimana caranya pengen maju nah iya Pak pengen berkembang ini ada yang ladanya ini yang pedasnya ada ini saya belum bikin ini juga bikin nyerpain sendiri? iya saya cengek sampai langsung saya di blender campurin hari ini kan goreng tentu udah banyak nih besok masih goreng lagi masih tiap hari tiap hari goreng tiap hari terus selama masih berjalan waktu terus ya oh Pak oh Pak orang percaya apa enggaknya kan ya itu mah hal-hal yang agak ini ya biasalah persaingan gimana Pak? persaingannya sehat atau enggak Pak? justru itu enggak sehat yang namanya persaingan sehat ya Pak enak-enak makanan enak ini mah bukan itulah jadi yang Bapak rasain apa Bapak itu Pak? wah sakitnya sering saya sakit suka kesel kalau nungguin dah dulu kan sepi banget sepi ini enggak kayak gini jualan dari awalnya udah sepi apa rame terus sepi? dari awal sepi terus rame terus sepi lagi tapi sepinya sepi bukan biasa oh sepinya ada itulah hal-hal lain lah iya di luar akal sehat manusia lah tapi yaudah udah diobatin udah ini wah banyak mas hal-hal yang namanya juga perjuangan hidup iya dimanapun apapun bentuknya usaha kita pasti ada rintangan iya kita berdoa mah harus iya berdoa minta mah harus kita mah gak bisa apa-apa kita mah hanya ini makhluk biasa harus berdoa mah harus minta ke Allah ya dengan jalan apa ya beribadah jangan main magic dukun dukun kayak gitu tidak ada ininya lah kalau dunia dikasih Allah makan langgang mas beda dengan dikasih kayak gitu pingin ini pingin rame ya yang enak aja makanannya pasti rame lah suatu saat pasti dicari orang kalau enak mah kita tekun ya usah inilah putus asa cari ilmunya ini tadi dengan kualitas barang yang bagus itu kuncinya kalau gagal ya tadi gagal itu kalau kitanya bagu di ini dagangnya bagus bukan waktunya lah keberhasilan yang tertunda tadi sekarang kita gagal tapi gagal itu berarti keberhasilannya tertunda ya pak iya kalau usahanya kitanya bener gitu sesuai dengan kemampuan keahlian kita saya kan dari dulu saya basicnya dari dulu ke ini ke makanan yang penting sabar ya pak iya itulah kunci keberhasilan sabar dan ikhtiar dan berdoa itu jangan lupa barang yang bagus ya kalau untuk yang baru-baru itu gak boleh inilah gak boleh putus asa cari terus peluang-peluang untuk usaha betul terus aja cari gak usah putus asa berusaha terus saja apa yang kita yakini di bidang ini jalanin terus kalau kita usaha di bidang apa sesuai kemampuan kita ilmu kita lanjalani tekuni kalau gagal ya sabar cari lagi peluang yang penting yang penting kita harus yakin dengan usaha itu jadi yakin bahwa nanti bisa ya pak iya ditekuni aja kita mau di bidang apa nih kita bisanya apa usaha apa punya gak ilmunya kita kalau gak punya ya jangan harap yang mau kita geluti apa jangan salah salah mas tekuni dipelajari segala macemnya insyaallah nanti saya juga kan dulu gak begini saya dari nol dulu tapi dari nol dari gagal sampe bisa itu udah lantar ya pak iya gak putus asa saya iya pak yang namanya gagal biasa dalam usaha itu biasa dalam usaha udah biasa cari terus cari terus peluang terus insyaallah nanti juga kalau udah rezekinya pasti datang sendiri peluang yang penting barang kita punya kualitas mas kalau barang kita punya kualitas suatu saat akan dicari orang kayak emas aja emas di dalam tanah dicari makanan kita kalau kayak emas pasti dicari mas coba besi banyak di jalanan emas dicari terus sama orang seperti seperti usaha kalau enak kalau bagus kualitasnya bagus suatu saat pasti dicari orang sebagus yang mau makan aja harus masak dulu kita apalagi cari rejeki kan harus dicari itu rejeki perintahnya Tuhan kan gitu carilah karuniaku kan Allah itu nyuruhnya mencari teman-teman berarti ini ya Pak teman-teman sabar itu harus berusaha